Let's go Sebagus apa car ini dan Ya Oke guys kita udah masuk ke dalam gamenya ya Seperti kalian lihat temen-temen ya Disini ada Melzargard SSR Plus ya Sebagai puzzle Dan gue udah dapet nih ya Karakternya maksudnya Iconnya ya Karakter ininya doang guys ya Figurinnya ya Apatar ya Apatarnya doang Cuman kalau untuk gacha gue kayaknya sih bakal skip ya temen-temen Untuk Melzargard ini karena Black ticket gue gak cukup guys ya Black ticket gue tuh sekarang ada di Tiga ya temen-temen Sikit banget coy ya Jadi gak bisa untuk gacha Melzargard Tapi Gue bakal nyimpen untuk si Si ini guys Glory Bus ya Karena Glory Bus juga bagus banget guys ya Untuk di combo sama DSK guys ya Nah untuk sekarang tim gue tuh Lebih kurang kayak gini ya Ini jarang banget gue pake ya guys ya Gue jarang banget pake Atomic Samurai Jadi tim gue tuh ya paling tiga inilah Corenya ya guys sama ini ya Ini untuk buffer speed ya Si Si Sonic SSR nya ya guys ya Ini untuk buffer speed gue guys ya Terus Kita bakal bahas ya disini Dan juga disini gue Bahas si Melzargard SSR Plus Disini juga ada Apa namanya Main boneka ini guys ya Eh mesin Mesin sorry Mesin boneka ya Gue bakalan Mungkinan bakalan ngambil ya Karena disini ini Jangan sampe salah lagi ya guys ya Ini antingnya boros bener ya Jangan sampe gue salah lagi ngambil ya Kayak kemarin tuh gue kirain Untuk awakennya si Atomic Samurai Ternyata bukan ya Gue yang salah anjir ya Udah kebuang lagi Diamond gue guys ya Dengan PD nya Tapi gapapa ya Diamond di game ini Asal bisa rajin farming aja tuh Gampang kok dapetin ya guys Gue juga mau nyisain Untuk 8000 diamond Ya tapi kalo kurang Gapapa guys ya Yang penting gue mau dapet Antingnya si Itu ya Antingnya si Boros temen temen ya Tapi kenapa bang Lu ngambil Anting boros Lu kan gak ada boros bang Ya memang gue belum ada guys ya Boros yang ini ya Tapi gue bakal ngambil dia nanti ya Temen temen ya Karena Untuk sekarang Awakan itemnya itu Gue ada ada ya Borosnya ada ada 1 Ininya ada 3 ya Jadi gue bakal Kemungkinan bakal ngambil boros Bisa sih guys ya A1 ya Kalo A2 sih susah guys ya Jadi disini nanti Kalo misalnya pas gue ini Atau hero backup gue Udah level 160 Eh 120 Sorry 120 Gue udah bisa tuker disini guys ya Jadi Batunya ini bisa dapetin ya Tapi ada level 120 Ya pastinya gue bakal ambil batu lah ya Untuk tuker Dan untuk si Siapa namanya nih Si Kabuto yang SSR Plus Gue gak bakal ngambil ya Karena udah jelek banget ya guys ya Kabuto SSR Plus ya Dan Dan Untuk sekarang sih Tim gue yang kuat tuh Jadinya Tim monster guys ya Malahan tim Hero gue sampah jadinya guys ya Tapi gak apa-apa lah ya Ini sih guys ya Gue salah banget kemarin tuh Ngambil Atomic SSR Plus ya Harusnya gue ngambil Flashy Flash sih guys Lebih jauh berguna ya Bisa ngedodge Bisa buff speed Bisa ngurangi energy Wah gila sih itu Parah banget cok ya Flashy Flash tuh parah guys ya Bagus banget Ini gue nyesel Nyesel abis guys Ngambil dia Kalau gue kecil gak ya Gue kecil gue gak nyesel sama sekali guys ya Ini masih bagus aja Sampai sekarang sih masih oke ya Biarpun ya Kemarin antara dia sama DSK guys Gue pilih dia ya Jadi ya sudahlah ya temen-temen Kita bakal bahas aja Untuk Melzar Guard ini ya Melzar Guard ini Charm SSR Plus ya Udah bisa kalian lihat Di infonya guys ya Untuk Dia ini expert ya Infonya Expose monster Skillnya itu Kalian bisa lihat ya Dia menyerang satu target Untuk basic attacknya Speednya 104 Attack 585 Ya Kita lihat dari skill ininya ya Giant Chop ya Ultimate nya guys ya Menyerang 4 kali Ke semua target ya Ke semua musuh berarti ya Dan memberikan damage Sebesar 40% Maximum HP ya Jadi 40% itu Gede loh guys ya 48% Nah Itu gede anjir Kalau gue bilang sih Misalnya kalau keepsake ini Pasti naik lagi guys Gue yakin jadi 50an mungkin ya 50 lebih ya Anjir itu gede loh guys ya Goketsu aja tuh Goketsu aja itu ya Memang Goketsu ada 180% attack Tambah 50% ya 54% ini udah keepsake ya guys ya Kalau belum keepsake Nggak segitu sih Ini untuk semua musuh guys Kalau si Goketsu Dia cuma di Bagian kolom ya Kolom ya guys ya Jadi Perbedaannya itu Dia ke semua musuh Ya Dan ini udah 48% guys Kalau misalnya keepsake Gue nggak tau coy Jadi berapa Makin gede pastinya ya Nah Terus Setelah menggunakan ulti Satu karakter yang terkalahkan Atau yang mati ya Itu gue nggak tau guys ya Bakalan Mungkin ya Dia Butuh speed juga guys ya Jadi buffnya udah dapet langsung Karena kan setelah menggunakan ulti ya Jadi kalau buffnya udah dapet Nanti temen kita bisa hidup lagi guys ya Satu karakter yang terkalahkan akan kembali ke pertarungan Dengan 100% HP ya temen-temen ya Dan ini bisa dipicu sebanyak 4 kali guys Jadi Ini skillnya ini mirip kayak Phoenix Man yang SSR Plus guys ya Kayak Phoenix Man yang ini guys Mirip ya Yang ini ya Menghidupkan kembali temen yang gugur Dengan 100% HP 4 kali Sama ya Mirip banget guys Dengan skillnya SSR Plus ya Tapi ini di skill 2 ya Skill 2 Pasifnya kita lihat guys ya Setelah karakter apapun barisnya menyerang Eh setelah karakter apapun di barisnya menyerang Di barisan dia ya berarti ya Harus di samping berarti ya guys ya Bisa memicu breakthrough ya Breakthrough ini gue Mohon maaf nih guys ya Gue kurang paham banget guys Breakthrough ini apa Kalau gue artiin kayak kayaknya sih ya Itu bisa ini ya Menghapus Damage ignore musuh yang Diberikan dari efek tipe unyielding Gue kurang paham tuh guys Bisa yang kalian lebih paham Coba jelasin lah guys ya Di komen ya Memberikan kekebalan ya Kebal dari silent Nah ini bagus banget sih guys ya Kebal dari silent Ke semua tim guys Ya ke semua Eh enggak Ke semua temen di baris Ke semua temen di baris ya Berarti bukan ke semua tim Sorry Ke semua temen di baris Di barisan dia ya Di deretan dia guys ya Nah ini permanent ya temen-temen Ini bagus banget sih Ya jadi Kalau misalnya kalian ketemu dengan ini Ya si kampret ini guys ya Ini kang silent guys Skill 2 nya ini silent mulu Jadi kebal sama mel zargat ya Karena pasif mel zargat Enggak jalan tuh ya guys ya Oke kita lihat bonus SSR plus nya ya Temen-temen ya Saat pertarungan dimulai Memberikan 50% seal rate Ke semua temen Sebanyak 2 ronde ya Memicu rebound ya Dan kalau mati dia bisa rebound Sebanyak 2 kali guys Dengan 50% HP ya temen-temen ya Tapi kalau dibilang pasif SSR plus nya ini Mirip dengan Siapa guys TTV ya Tank to vegetarian ya guys ya Mirip banget coy Jadi kalian jenis pilih dengan TTV guys Kalau misalnya kalian gak punya Mel zargat ini TTV masih bisa beraksi ya guys ya Masifnya TTV itu bagus banget coy Ya jadi ini Sail rate ini Bagus banget Kalau misalnya kalian pakai Core nya si Apa namanya Core nya si Drive Knight ya Kalian kombo dengan Seal rate ini guys ya Nah gitu ya temen-temen ya Dan kalau dibilang Kalau kalian punya Mel zargat ini TTV ya pasti gak kepake lah guys ya Apalagi TTV itu grappler guys Sedangkan si Mel zargat ini Esper Lebih kepake lah Untuk diformasi ya Oke ya Lebih kurang kayak gitu guys Untuk si Mel zargat SSR plus ini Bagus banget ya guys ya Cuman kemungkinan besar Gue gak ambil ya Karena gue mau Nyimpen untuk Glory bus ya guys ya Apalagi nih Black ticket gue kurang guys ya Sebenernya Gue pengen dapetin Tank top master SSR plus guys Cuman ya Ini bakal comeback nanti Di bulan 4 katanya sih guys ya Tanggal-tanggal 15 ya Gue kurang juga sih guys ya Tapi yaudahlah Gak apa-apa lah ya guys ya Memang Memang gue tuh Nyimpen untuk glory bus aja guys ya Ini kayaknya Hero gue jadi jelek nanti guys ya Tim hero gue nih Sampah jadi ya guys Kebanyakan monster yang kuat gue guys Sedangkan hero gue cuman Ada si Atomic Samurai doang ya Suram ya temen-temen Tapi yaudahlah ya Kita langsung gacha aja Untuk mesin boneka ini ya Gue mau ngejar Anting boros ini guys ya Semoga aja bisa dapet coy ya Let's go Kita langsung gas aja guys ya 250 diamond Gas Tangkap Ada yang bisa dapet tuh Hoki ya temen-temen ya Gak sampe bener-bener mentok semua coy Itu sih hoki sih 300 ya Total berapa nih Gue abis nih guys Tadi 16.200 startnya ya 16.200 Ingat guys ya 16.200 Sebelumnya gue udah ini juga sih Udah dapet-dapet tokennya ini guys ya Oke Kita ambil lagi Sip Ayo lah Ajan sampe banyak banget coy Gue mau nyimpen juga Untuk Yang namanya Apa Untuk yang namanya Black ticket ya Oke Gas lagi Black ticket nanti Tanggal 31 udah bisa dibeli sih Tanggal 30 ya harusnya 30 apa 31 udah bisa dibeli lah pokoknya ya Black ticket Ayo lah Jangan sampe Bener-bener mentok abis ya Sayang diamondnya guys Udah mulai mahal banget nih 800 diamond anjir Berapa ya total abisnya Gue gak tau sih guys ya Total abis berapa ya Oke Aduh ampas dapetnya coy Aduh yang sampah-sampahnya dikasih terus Gizi banget gue coy Oke Masih yang ampas-ampas ya Masih yang ampas-ampas terus nih Dikasih sama Ini pincer pun guys Ya ampun Bener-bener ya Kayaknya harus habis semua nih guys ya Aduh Kenapa sih gue langsung Gacha tuh selalu ampas loh guys Ya ampun Dia ngabisin yang bagian bawah semua dulu loh Ya Suram ya guys ya Yuk kita lihat Oke Masih ampas juga ya Langsung lah Anting boros langsung napet coy Udah lah Aduh Udah lah ya Capek guys ya Capek cocok Dikasih-kasih ampas terus ya Nah Parah banget Parah banget Abis sih guys ya 16 ribu Berarti Mungkin nih bisa abis 15 ribu nih guys Tuh kan Masih ampas juga loh Masih ampas juga loh Parah banget anjir Ah Suram guys Emang gue nih Pada dasarnya manusianya suram ya Ini antara dua nih Masih dikasih monster itu lagi Nah udahlah guys ya Sampai bener-bener Abis loh guys ya Astaga Bener-bener ya Yang terakhir loh guys Astaga Literally yang terakhir ya Males gue anjir lah Tapi udah keburu ya Udah keburu begitu guys ya Gimana lagi ya Skip seeknya penting sih guys ya Jadi sisa 500 diamond gue ya guys ya Gak apa-apa sih Gue bisa ngumpul lah nanti Untuk beli black ticketnya Dapet pasti guys ya Sehari tuh 2.000-3.000 diamond Bisa dapet lah guys Kalau di Totalin ya Gak lah Gak segitu Banyak banget 1.000-2.000 coy Gak-gak-gak Seribuan lah 1.200 atau 1.300 ya 1.200-2.000 Eh Banyak kali itu ya 1.000 lebih bisa lah diamond Setiap hari guys ya Dipanen ya Oke Thank you guys Yang udah nonton ya Mungkin segini doang guys ya Yang penting Cipsiknya udah dapet ya Tai banget guys ya Sebenernya sampah sih guys Sampai bener-bener mentok begitu 16.000 16.200 Eh Berapa tadi 15.000-an lah Gue habis ya 15.000 guys Gila gak sih 15.000 diamond Anjir Untuk dapetin Cipsik boros Bener-bener Literally yang terakhir Kan Tai guys ya Oke Thank you semuanya guys ya Pincer pano yang bangsat nih game guys ya Bangsat banget Developernya guys ya Udah gacanya pelit Gitu-gituan Event-eventnya Ampas Ah udahlah Capek ya guys ya Thank you semuanya guys Bye-bye Bye-bye